Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya Gracie Ena. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Kisah Cinta dari Irlandia. Sebuah kisah yang ditulis oleh George Thurgood. Selamat menikmati. Kisah Cinta dari Irlandia Sesuatu yang dicintai selalu indah. Sebut saja dia Ian, bukan namanya yang sebenarnya. Karena hari-hari ini di Irlandia Utara, kita harus hati-hati menyebut nama seseorang. Lebih dari 2.400 pembunuhan gara-gara perbedaan agama telah terjadi sejak permusuhan lama antara penganut Katolik dan Protestan meledak lagi akhir-akhir ini. Jadi, termasuk akal kalau kita menantang bahaya. Dan Ian, yang baru berumur 24 tahun itu, sudah cukup menderita. Dia berasal dari keluarga Protestan yang saleh dan pergi ke gereja 2 kali setiap hari minggu. Hidup mereka sangat teratur seperti putaran jarum jam. Ayahnya, tukang las di galangan kapal Belfast, sangat saleh seperti para moyangnya. Ibunya mengurus rumah yang selalu bersih dan rapi, memasak roti paling lezat di lingkungan tempat tinggalnya dan memerintah keluarga itu dengan lidahnya yang tajam. Ian punya dua kakak laki-laki. Mereka buruh yang menganggur. Ian pandai di sekolah dan sekarang mendapat upah lumayan sebagai tenaga perajin di sebuah pabrik. Pemuda itu pendiam, serius, suka berjalan-jalan di pedesaan di malam yang sejuk atau di akhir pekan yang cerah di musim panas. Yang paling disukainya adalah membaca buku di depan perapian yang menebarkan kehangatan di musim dingin yang panjang dan sepi. Dia belum pernah pacaran, meskipun di Irlandia kaum lelaki cenderung terlambat menikah. Dua tahun lalu, pada hari ulang tahunnya yang ke-22, dia sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya ketika seorang teroris melemparkan bom dari mobil yang melaju kencang. Meninggalkan Ian terkapar tak berdaya dalam kebutaan yang tiba-tiba menyergapnya. Dia dilarikan ke rumah sakit, langsung dioperasi karena luka di bagian dalam tubuh dan tulang-tulangnya patah. Tetapi, kedua matanya terlanjur rusak. Luka-lukanya yang lain akhirnya sembuh, meskipun bekasnya membuat tubuhnya cacat seumur hidup. Tetapi carut luka dalam jiwanya, meskipun tak kasat mata, justru lebih nyata bekasnya. Dia nyaris tak pernah bicara, nyaris tak pernah makan atau minum, nyaris tak pernah tidur. Dia hanya berbaring di ranjang, murung, dan tidak bisa melihat apa-apa. Hampir empat bulan lamanya. Ada seorang perawat yang tampaknya bisa memantik sepercik reaksi manusiawi darinya. Sebut saja dia Bridget. Nama Irlandia yang cantik. Dari keluarga Katolik yang saleh, yang selalu ikut misa pertama setiap minggu pagi. Ayah Bridget, tukang kayu. Lebih sering tidak ada di rumah karena bekerja jauh di Inggris. Dia pria baik-baik yang mencintai keluarganya dan menghabiskan akhir pekan bersama mereka setiap kali dia bisa menyisikan uang untuk ongkos pulang. Keluarganya mencintainya sebagai seorang ayah yang jarang ada di rumah. Ibunya mengurus rumah yang tidak rapi, tapi bersih. Memasak sup Irlandia yang paling lezat di lingkungan tempat tinggal mereka. dan mengatur keluarga itu dengan tangan cekatan dan hati lembut. Bridget punya enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan. Yang paling muda di antara mereka, Mary, sebelas tahun, adalah kesayangan ayahnya. Bridget cukup pandai di sekolah. Mendapat pendidikan sebagai perawat di sebuah rumah sakit terkenal di London dan sekarang pada usia 21 bekerja sebagai perawat di rumah sakit terbesar di Belfast. Dia lincah meskipun pada dasarnya berwatak serius. Suaranya lembut, merdu, dan mempunyai gaya khas bila menyanyikan lagu-lagu rakyat. Bridget belum punya pacar meskipun banyak pemuda yang menaruh hati padanya. Tetapi sekarang hatinya tersentuh melihat Ian. Karena dalam diri pemuda malang itu, dia melihat sosok bocah kecil yang tak berdaya yang membuatnya menitikan air mata. Benar, Ian tak dapat melihat air matanya, tetapi Bridget khawatir kalau-kalau suaranya tak bisa menyamarkan emosinya. mulai dikatakan Bridget benar tentang suaranya. Karena nada riang dan gelak tawa dalam suaranya lah yang menarik Ian keluar dari jurang depresi dan rasa mengasihani diri. Dengan suara hangat, lembut, dan teguh, Bridget meyakinkan Ian akan cinta Yesus Kristus. maka ketika hari-harinya yang panjang dan gelap mengumpul menjadi minggu dan bulan, Ian akan menyimak detak langkah Bridget dan menelengkan wajahnya yang tak bisa melihat ke arah datangnya gadis itu. Seperti bunga yang menelung ke arah matahari. Pada akhir empat bulan, masa perawatannya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kebutaannya tak akan dapat disembuhkan. Tetapi, apa yang kemudian diketahuinya sebagai cinta mereka memberinya kekuatan untuk menerima nasib buruknya. Karena, meskipun semua menentang hubungan mereka, agama, politik, dan keluarga mereka, mereka saling mencintai. dan jiwa mereka bersama menjelajahi dunia yang muda dan penuh nyanyian riang. Ian keluar dari rumah sakit dan mulai menjalani bulan-bulan panjang yang melelahkan untuk memulihkan kemampuannya. Belajar mandi, bercukur, dan berpakaian tanpa bantuan. Belajar bergerak leluasa di dalam rumah tanpa membentur kursi, belajar menyusuri jalan-jalan dengan tongkat putih, belajar membaca braille, belajar mengatasi rasa iba yang dapat dirasakannya menggantung di udara yang dihirupnya. Cinta mereka memberinya harapan untuk bertahan hidup dan terus berusaha. Mereka tidak punya banyak kesempatan untuk bersama-sama. Sesekali berkencan di malam hari atau berjalan-jalan di sore hari setelah bijet selesai bertugas. Tetapi mereka menikmati saat-saat singkat itu dan bisa merasakan tumbuhnya benih-benih kedamaian dan kebahagiaan. Keluarga mereka terheran-heran. Mereka berencana untuk menikah. Bahkan hukum Tuhan pun mengharamkan pernikahan mereka. Hubungan seperti apakah yang bisa terjalin antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan? Kata ayah Ian dengan suara menggelegar. Kau tak akan menikah dengannya selama aku masih bernapas. Gereja Katolik Roma kata Pastor Parut Kibijet tidak menganjurkan perkawinan campuran jadi singkirkanlah niatmu itu. Maka dengan segala macam tekanan perdebatan yang tak pernah surut berbagai ancaman janji-janji bahkan kebohongan-kebohongan mereka dipisahkan. Lama-lama mereka pun bertengkar dan saling mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati karena keputus asaan mereka. dan pada suatu malam ketika hujan turun rintik-rintik dan hati mereka menjadi beku Bridget pergi meninggalkan Ian menjauh menyusuri jalanan yang basah. Ian mengurung diri dalam kekelaman dunianya hari demi hari dan minggu demi minggu dilaluinya dengan perasaan pahit telah kau tidak akan menyesalinya kata orang kepadanya kau telah mengundang masalah karena menjalin hubungan dengan gadis kafir Bridget menenggelamkan diri dalam pekerjaannya hatinya terlalu pedih untuk mengingat-ingat minggu demi minggu dan bulan demi bulan dilaluinya dalam kesedihan yang menumpulkan perasaannya kau akan tetap hidup untuk memuliakan yang maha kuasa kata orang kepadanya kau membuat dunia jadi neraka karena berniat menikah dengan orang protestan bulan-bulan mengumpul menjadi tahun pemboman masih meraja lela membuat tanah Irlandia tercabik-cabik kemudian pada suatu malam ketika Ian sedang duduk sendirian di rumah terdengar pintu digedor dengan gugup Ian cepat keluar Ian mengenali suara Mary adik Bridget yang histeris dan tersendat karena tangis ada bom ledak dia terperangkap nyaris mati dia menjerit-jerit memanggilmu ayo Ian demi Tuhan datanglah ke sana tanpa ingat menutup pintu di belakangnya Ian langsung meraih tangan Mary gadis itu membimbingnya sambil berlari tersandung-sandung di jalanan yang kacau dan bergolak ledakan bom menghancurkan restoran kecil tempat Bridget makan malam bersama tiga perawat lain kawan-kawannya berhasil melangkah keluar dari timunan dan runtuhan tetapi kedua kaki Bridget terjepit api merambat cepat menjilat-jilat mendekatinya mereka bisa mendengar ceritanya tetapi belum berhasil mencapai tempatnya terperangkap pasukan pemadam kebakaran tentara lampu-lampu dan peralatan khusus sedang menuju ke situ Ian maju menembus kekacauan itu kau tak boleh masuk ke sana teriap petugas yang bertanggung jawab di situ dia pacarku kata Ian jangan gila teriak petugas itu kau takkan bisa melihat tanganmu sendiri di dalam kegelapan apa bedanya kegelapan bagi orang buta tanya Ian lalu dia berpaling ke arah suara Bridget Ian berjalan menembus kegelapan dan api dan api yang membutakan mata dengan keterampilan dan insting orang buta didorong oleh kekuatan cintanya aku datang Bridget aku datang Ian menemukan kekasihnya merengkuh kepalanya dengan lengan penuh rindu dan menciumnya Ian desis Bridget Ian lalu pingsan seperti anak kecil yang kecapean darah Bridget membasahi bajunya dan api mulai menjilati mereka namun Ian terus memeluk kekasihnya sampai para penyelamat berhasil mencapai mereka Ian tidak melihat karena ia buta bahwa satu sisi wajah Bridget yang manis mengelupas terbakar setelah masa penyembuhan yang lama akhirnya Bridget sembuh meskipun telah menjalani bedah kosmetik wajahnya akan tetap bercarut tapi kata Bridget satu-satunya pria yang kucintai takkan melihat carut ini jadi tak ada bedanya bagiku dan mereka melanjutkan hubungan cinta mereka yang tak pernah benar-benar putus memang keluarga masing-masing tetap berusaha memisahkan mereka satu pertengkaran dramatis nyaris membuat mereka baku hantam cacimaki ejekan dan hinaan bahkan ancaman adalah hal biasa tetapi di tengah semua itu Bridget menggandeng tangan Ian dan bersama-sama mereka meninggalkan tempat yang penuh kebencian dan kedengkian itu ya mereka akan menikah semua ajaran konvensional meramalkan bahwa mereka akan gagal tetapi adakah sesuatu yang lebih mulia daripada cinta adakah penyembuh yang lebih manjur daripada kasih yang tulus George Target selamat menikmati selamat menikmati